Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk ke dalam halaman berapa lagi, 191 sesi ketiga view atau memperhatikan, ya perhatikan adegan-adegan berikut ini maksudnya ya, dan bacalah cerita timur emas bagian kedua, kemudian cocokkan adegan-adegan tersebut dengan paragraf yang sesuai. Nah ini sudah sesuai ini paragrafnya ya, urutannya, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, lanjut paragraf ketiga, kemudian ini K4 sudah berurutan ini ya, tapi bagaimana cerita dibalik yang semuanya ini, nah itu untuk worksheet 323 ya, nah ini dia, bacalah cerita timur emas bagian kedua, timur emas melawan si raksasa bagian kedua, Nah tiba-tiba si raksasa datang ke rumah pasangan tersebut, dan meminta mereka, meminta janji mereka, pasangan itu tidak ingin menginginkan untuk mengembalikan timur emas, dan meminta dia, maksudnya meminta timur emas untuk lari, si raksasa sangat marah dan dia berlari mengejar timur emas, Kemana kamu, kemana kamu pergi? Saya reak si raksasa dengan keras, saya akan menangkapmu Tidak begitu cepat, kata si timur emas Dia mengambil, mengeluarkan pensil dari tasnya, dan melemparkannya ke belakangnya, jadi itu mengacuk pada pensil, dan hair itu timur emas Tiba-tiba, pensil itu berubah menjadi papan digital yang sangat besar, yang memblok atau menghalangi si raksasa dari mengejar si timur emas Si raksasa berhenti, dan melihat pada papan tersebut Di papan itu mengatakan bahwa si raksasa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan tersebut, jika dia ingin melanjutkan mengejar si timur emas Dia mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan pada papan itu, sementara timur emas lari berjauh Setelah dia menyelesaikan menjawab pertanyaan dengan benar, si raksasa melanjutkan untuk mengejar si timur emas Dia semakin dekat dan dekat saja Kemana kamu pergi, teriak si raksasa dengan kuat Saya akan menangkapmu Tidak sebegitu cepat, kata si timur emas Dia mengeluarkan pensil dari tasnya, dan melemparkannya ke belakangnya Melemparkan pensil itu ke belakangnya Tiba-tiba pensil itu merubah tanah, tempat tanahnya itu Menjadi sebuah panggung yang memblok atau menutup jalan Si raksasa berdiri di atas panggung Nah, barisan audien atau pemeriksa atau penonton di depannya Kemudian si pembawa acara berkata Sekarang kita akan mendengarkan pidato dari si raksasa Si raksasa terkejut karena dia harus memberikan sebuah pidato dalam bahasa Inggris Di atas panggung jika dia ingin mengejar si timur emas Sayangnya, bahasa Inggris si raksasa sangat bagus Dia menyelesaikannya, atau dia berhasil Dan dia lari mengejar timur emas kembali Dia makin dekat dan semakin dekat Dia hampir mendapatkan si timur emas Kemana kamu pergi? Dari si raksasa dengan kekuatan yang kuat sekali ya Saya akan menampakmu Tidak secepat itu, kata si timur emas Akhirnya, dia mengeluarkan si penghapus dari tasnya Dan melemparkannya di depan dia Jadi, berbeda dari pensil dan pena ya Kalau penghapus ini, dia lempar ke depan dia Kalau pena dan pensil, ke belakang Penghapus itu merubah tanah menjadi taman labirin Apa itu taman labirin? Taman labirin yang, taman yang seperti ini Yang punya jalan yang berliku-liku ya Yang punya tantangan tersendiri Jadi, kalau kita masuk ke sini bisa tersesat Nah, kemudian timur emas dan si raksasa kaget Mereka butuh, mereka harus keluar dari labirin tersebut Mereka bisa melihat beberapa tantangan sepanjang labirin Kita harus bekerja bersama-sama jika kita ingin keluar dari labirin Saya memiliki sebuah smartphone di dalam tas saya Kata si timur emas Baiklah, kita harus menggunakan sebuah peta digital Kamu bisa membaca peta tersebut untuk kita bersama Saya akan membantu kamu memimpin untuk mencari jalan keluar Jawab si Jayan atau si raksasa Menggunakan kekuatan besarnya Si raksasa menghancurkan tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan Sepanjang jalan keluar dari labirin Timur emas dan si raksasa berhasil menemukan jalan mereka keluar dari labirin Si raksasa kemudian berkata Timur emas, kamu sangat pintar Menurut saya, kamu harus melanjutkan pembelajaran kamu ke universitas Kamu tidak harus menjadi seorang pekerja di faktori saya atau pabrik saya Timur emas sangat bahagia untuk mendengarkannya Dia kembali ke rumah dan memeluk orang tuanya Terkadang, kadang-kadang mereka menemui si raksasa untuk melakukan makan malam yang sangat menyenangkan Mereka semuanya hidup bahagia selamanya Nah itulah untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa